Halo semuanya, salam kenal nama saya Marcela, salah satu pencintas autoimun psoriasis dari komunitas Odai. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai Dr. Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Nah, apa kabar dokter? Baik, terima kasih Marcela. Thank you banget untuk waktunya yang berharga mau diwawancarai ini nih sama saya hari ini. Nah, saya mau nanya-nanya di dok mengenai kalau di kondisi sekarang saya mewakili anak muda nih, anak-anak milenial. Nah, anak milenial ini nggak jauh-jauh dari namanya penyakit mah. Tapi sebenarnya apa sih yang memicu penyakit mah ini? Karena kebanyakan yang orang lain tahu, telat makan itu salah satunya. Tapi di luar itu ada nggak sih dok? Mulai dari makanannya. Oke, jadi penyakit mah orang bilang, mah lambung gitu ya. Atau kita kalau dalam dunia kedokteran kita sebutnya gastritis gitu ya. Nah, itu biasanya memang dipicu juga oleh makanan. Misalnya makanan-makanan yang berspaisi, yang berbumbu, atau yang pedas, asam, ataupun yang mengandung gas gitu ya. Nah, itu bisa memicu terjadinya lambung kita jadi tidak nyaman. Nah, tapi memang ada betulnya juga bahwa kalau kita telat makan, terus akhirnya kan tinggul gas. Nah, gas itu kan naik. Nah, itu jadi kembung dan selainnya itu. Jadi, orang sebutnya itu mah buat mereka. Nah, jadi memang dikaitkan selalu dengan makanan selama ini. Satunya memang kalau terlambat makan. Jadi, yang jalan bisa dilakukan adalah kita makan sedikit-sedikit, tapi sering gitu. Supaya makanan itu benar-benar bisa masuk sedikit-sedikit, dan tidak kembung, dan juga produk kita bisa terima dengan perlahan gitu. Nah, tapi kalau banyak orang Indonesia salah ya. Kayak pada saat lapor, makannya langsung porsi banyak gitu. Padahal seharusnya sebaiknya mereka itu makan sedikit-sedikit. Sedikit, itu yang paling benar. Nah, buat teman-teman semua nih, perlu diperhatikan banget ya, bahwa makan itu jangan pada saat lapar, tiba-tiba porsi itu langsung menumpuk banyak. Justru makan itu harus sedikit-sedikit dulu. Nah, terus juga dengan lifestyle sekarang nih, anak muda banyak makanan baru, makanan yang ngetrend. Minuman juga, minuman manis. Nah, menurut dokter nih dengan adanya seperti itu, dengan tren makanan seperti itu, lifestyle hidup anak, maksudnya milenial sekarang itu bagaimana sih? Apa sih yang perlu menjadi perhatian mereka, kekhawatiran mereka ketika mereka mengkonsumsi makanan dan minuman seperti itu? Ya, jadi sekarang banyak makanan ataupun minuman yang baru ya, kalau kita lihat nih, restoran di mana-mana bertambah. Kedai-kedai kopi di mana-mana bertambah. Tapi kita jangan lupa, mereka tuh selalu membuat itu kan pakai ada gula. Ya, jadi ada teh juga pakai gula, kopi pakai gula, semua pasti ada gula. Jadi, sebenarnya semua itu tuh hanya mengandung kalori. Ya, kalau kalori itu sebenarnya kebutuhan seseorang itu, dalam kalori sudah terhitung dengan adanya tinggi badan, berat badan kita. So, misalnya seseorang itu hanya boleh makan dalam sehari itu 1.700 kalori. Nah, berarti kalau dia lebih, apa yang terjadi? Ya, gemukan. Gemukan. Gitu kan? Nah, jadi itu yang kita harus jaga. Karena kadang-kadang kayak kita udah makan kenyang, terus habis itu, wah habis ini ngopi enak lagi nih. Jajan. Gak ingat aja dia ngopi itu sama dengan kalori, karena ada gulanya, dia suka lupa. Dan yang paling ditakutkan, takutnya kalau nanti terjadi sesuatu di hari tua, menjadi suatu penyakit diabetes. Karena penyakit diabetes itu sangat meningkat. Sekarang ini. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Apalagi kalau gaya hidup kita terus seperti itu, ya kita harus ubah. Nah, tapi banyak juga sekarang yang minuman seperti itu, dan merasa, oh kalau misalnya less sugar, gak pakai gula, kayaknya masih tetap aman deh. Bolehlah seperti itu. Nah, menurut dari sisi dokter, apakah dengan tanpa menggunakan pemanis atau gula itu, benar-benar mempengaruhi sangat, mengefek gitu ke tubuh yang kita konsumsi? Ya, sebenarnya sih sama aja. Sama aja kan? Sama aja. Less sugar atau itu ya, memang dibilang lebih sedikit gulanya, tapi tetap aja ada kadar gulanya. Nah, jadi kalau mau benar sih, oke, kita minum boleh, tapi jangan berlebihan. Kedua, kita bakar. Apa yang sudah kita makan atau yang kita minum, dengan kalori tersebut, ya kita bakar dengan cara olahraga. Nah, ini kayaknya olahraga nih, tapi kan sekarang orang lagi marak juga nih, olahraga apa, sepeda lah, dan lainnya. Nah, jadi kalau kita mau makan, berani makan, minum, nah kita jangan lupa olahraga. Itu aja. Berarti balik lagi ya, apa yang kita makan, itu juga harus kita keluarkan. Jadi seimbang. Nah, berhubung juga aku ini penyintas autoimun, dan kita lagi ngomongin soal makanan, minuman, tren anak muda nih. Nah, autoimun ini juga udah gak asing lagi, di remaja, milenial. Karena juga banyak juga teman-teman aku, yang aku baru kenal, itu dari, karena aku ikut komunitas ODAI seperti ini. Jadi, sangat terbantu banget. Nah, aku mau tanya nih sama dokter, untuk penyintas autoimun, khususnya aku, psoriasis. Psoriasisnya kan terlihat banget ya di kulitnya. Apa sih diet yang harus kita itu lakukan, yang bener-bener istilahnya kita itu harus hindari, supaya kalau bisa tidak, flare itu tidak muncul lagi. Ya, terutama nih, untuk semua penyintas autoimun, gluten free. Jadi, kita sebaiknya hindari gluten. Gluten itu adalah seperti apa, tepung terigu. Ya, jadi kita bisa gantikan, tepung terigu itu dengan tepung yang lain. Banyak tepung. Sekarang sudah banyak dijual, roti yang gluten free, mie yang gluten free ya. Benar-benar. Shira taki juga bisa kita gunakan. Shira taki ada nasinya, ada minyak. Iya, betul. Jadi, terutama kalau menurut saya sih itu gluten. Lainnya, misalnya ada coklat, atau si gula, atau si, memang itu juga mungkin perlu dihindari. Tetapi kita bisa menambahkan hanya sedikit gitu ya. Tapi yang terutama, saya rasa sih yang paling penting itu si gluten free. Nah, berarti untuk teman-teman semua, mie yang milenial gitu ya, anak muda dengan segala macam jajanan sekarang lagi beredar, dan juga mungkin teman-teman di sini juga yang mendengarkan adalah satu penyintas autoimun, nah yang paling perlu teman-teman perhatikan itu adalah gluten free, tepung. Nah, teman-teman bisa mengakalinya, atau menggantinya dengan yang sudah seperti si Rataki tadi. Nah, ataupun sekarang banyak beredar juga, mulai dijual makanan-makanan yang bebas gluten, gluten free. Nah, kalau itu dari sini aja, ngobrol-ngobrol bincangnya dengan Dr. Plasna. Thank you buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang juga menyintas autoimun seperti saya, itu jangan pernah berkecil hati, jangan pernah patah semangat. Kenapa? karena dengan autoimun yang kita miliki itu bukan berarti hidup kita itu berhenti sampai di situ aja, tapi kita juga, istilahnya kita memiliki suatu kelebihan yang mana kita itu tetap masih bisa berjuang dan tetap melanjutkan kehidupan kita. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.